Intro Assalamualaikum teman-teman Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem urinari Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu apotekat nirafebrina MSC Yang telah memimbing dalam mata kuliah anatomi fisiologi 2 Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan anggota kelompok 2 yuyuk Ada Hermarie Putri Salsadilla, Ilma Fairos Mufidah, Maidea Syakira, Nindi Anindia, Putri Emelia Azlin, R. Rizatita Fitrini, Raja Adlit Hussein, dan Wiza Mulyani Baiklah disini perkenalkan saya Wiza Mulyani, NEM2001184 Sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem urinari Nah apa sih sistem urinari? Jadi sistem urinari ini merupakan suatu sistem organ yang tempat terjadinya proses penyaringan darah Sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh Dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ini akan larut dalam air Dan zat yang larut dalam air ini akan dikeluarkan berupa urin Nah setelah mengetahui pengertiannya kita masuk ke dalam susunan sistem urinari Sistem urinari ini tersusun menjadi 4 bagian Yang pertama yaitu ginjal yang merupakan suatu penghasil urin Yang kedua yaitu ada vesica urinaria yang merupakan suatu tempat urin yang dikumpulkan Atau bisa disebut sebagai kandung kemi Yang ketiga yaitu ada ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesica urinaria Dan yang keempat ada uretera yang menyalurkan urin dari vesica urinaria Nah disini terdapat suatu gambar dari susunan sistem urinaria Dimana ada vena kava yang berwarna biru Ada aorta yang berwarna merah Ada arteri ginjal Ada vena ginjal Ada ginjal kiri Dan ada ginjal kanan Ada ureter yang berwarna putih yang menyalurkan antara ginjal kiri dan juga pada bagian puding kecil Lalu ada pundi kecing Dan juga ada bagian uretera pada bagian ujung Selanjutnya saya putri Amelia Azlin akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya Satu ginjal Ginjal terletak pada ruang retroperitonial pada binding belakang abdomen atau perut Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena adanya hepar atau hati Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai dengan panjang kurang lebih 11,5 cm Dengan lebar 5-7,6 cm dan ketebalannya kurang lebih 3 cm Yang dibungkus oleh jaringan fibros tipis atau kapsula fibrosa Ginjal kanan lebih rendah dan tebal dari ginjal kiri karena hati menduduki lebih banyak ruang di sebelah kanan Berat ginjal pada laki-laki dewasa 150-170 gram Dan berat ginjal wanita dewasa 115-155 gram Untuk fungsi ginjal ini ada empat Yang pertama mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen misalnya amonia Yang kedua mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan Yang ketiga mengatur keseimbangan air dan garam Dan yang terakhir mengatur tekanan darah dalam arteri Secara umum ginjal terbagi atas dua bagian Yaitu bagian dalam internal medula Bagian luar eksternal kortex Bila sebuah ginjal kita diiris memanjang Maka akan terdapat empat bagian Yaitu yang pertama ada kulit ginjal Atau kortex Sumsum ginjal Medula Rongga ginjal Pelfis Dan nefron Untuk bagian ginjal yang pertama Yaitu kortex Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron Di sini banyak mengandung kapiler darah yang bergumpal Yang disebut glumerulus Tiap glumerulus dikelilingi oleh simpiboyumen Dan gabungan antara glumerulus dengan simpiboyumen disebut badan malpigi Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula Yang terdiri dari badan yang berbentuk kerucut yang disebut piramid renal Dasarnya menghadap kortex dan puncaknya disebut apex atau papilla renis Yang mengarah ke dalam ginjal Satu piramid dengan jaringan kortex di dalamnya disebut lobus ginjal Di antara piramid terdapat jaringan kortex yang disebut kolumna renal Tempat berkumpul ribuan pembuluh halus yang mengangkut urin Untuk yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal Berbentuk corong lebar Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal Pelvis renalis bercabang 2 atau 3 yang disebut kortex mayor Yang masing-masing bercabang tersebut Membentuk beberapa kortex minor Selanjutnya ialah nefron Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal Tubulus contortus distal dan ductus colligentes Nefron merupakan bagian terpenting ginjal Karena disinilah tempat penyaringan darah terjadi Dan merupakan bagian dari sistem ekskresi pada manusia karena mengeluarkan urin Nefron juga berfungsi untuk menyaring darah dan mengontrol komposisi darah Nefron terdiri lagi dari beberapa bagian Yaitu yang pertama kapsul boman Goromerulus Tubulus proximal konvulta Ansahenle atau lengkung henle Tubulus distal konvulta Dan ductus collagen medulla Yang pertama ialah kapsul boman Kapsul boman adalah bagian ginjal yang berbentuk seperti kantong atau kapsul yang mengelilingi dan memungkus gromerulus Fungsinya mengumpulkan cairan darah yang telah disaring sebelumnya oleh gromerulus Selanjutnya setelah dikumpulkan akan diproses sampai menjadi urin primer yang dinamakan dengan filtrat glomerulus Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula boman Glomerulus menerima darah dari arteriola aferen dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola aferen Fungsi utama atau paling penting glomerulus adalah sebagai alat penyaringan atau filtrasi Dimana ini adalah proses pertama darah disaring untuk menghasilkan urin Tubulus proximal konvulta Tubulus proximal konvulta merupakan tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula boman dengan panjang 15 mm Bentuk tubulus proximal konvulta berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks Selanjutnya yaitu ansahenle atau lengkung henle Ansahenle atau yang sering disebut lengkung henle memiliki bentuk lurus dan tebal Diteruskan ke segmen tipis selanjutnya ke segmen tebal Panjangnya 12 mm Total panjang ansahenle 2-14 mm Disamping ini adalah gambar dari struktur ansahenle Tubulus distal konvulta Tubulus distal konvulta merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok dan jauh letaknya dari kapsula boman Tubulus ini memiliki panjang 5 mm Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke duktus koligen yang panjangnya 20 mm Berperan dalam proses augmentasi urin sekunder yang disalurkan dari bagian lengkung henle Augmentasi sendiri adalah penambahan zat yang tak lagi dibutuhkan tubuh ke urin sekunder Juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reabsorsi fakultatif yakni reabsorsi yang kondisional sesuai kebutuhan Disamping ini adalah gambar dari letak tubulus distal Selanjutnya yaitu duktus koligen medula Duktus koligen bukan merupakan saluran metabolik yang tidak aktif Tetapi pengaturan secara halus ekresi natrium urin terjadi disini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorsi natrium Reabsorsi aktif kalium murni terjadi dalam duktus koligen medula Disamping ini adalah gambar dari letak duktus koligen medula 2. Ureter Ureter memiliki panjang lebih kurang 25-30 cm dan diameter 3-4 mm Ureter membentang dari peritoneum ke depan psoas, melewati posterior inferior sacral wing, dan berakhir pada kandung kemih Ureter memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju kandung kemih Ureter juga memiliki gerak peristaltik meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa Lapisan tengah otot polos Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih Di samping ini adalah gambar letak dari ureter 3. Kandung kemih atau vesika urinaria Kandung kemih merupakan organ berongga yang terdiri dari tiga lapis atau otot detrusor yang saling beranyaman Letak posisi kandung kemih berada pada anterior abdomen Ukuran yang sanggup ditampung oleh kandung kemih adalah sekitar 500 mili Tetapi saat sudah terisi 250 mili maka akan dikeluarkan oleh tubuh Kandungan kemih berfungsi sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui ureter Di samping ini adalah gambar dari struktur kandung kemih Baiklah, selanjutnya yaitu diperdarahi avesikalis superior dan inferior Pada perempuan, avesikalis inferior digantikan oleh avaginalis Persarafan simpatis yaitu N. splansinicus minor, N. splansinicus imus, N. splansinicus lumbalis L1-L2 Dan parasimpatis N. splansinicus pelvicus S2-S4 Bagian-bagian vesika urinari yaitu fundus, korpus, dan vertex Yang pertama yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah Bagian ini terpisah dari rectum olespatium rectovesicale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferen Vesika seminalis dan prostat Yang kedua, korpus Korpus yaitu bagian antara vertex dan fundus Di samping ini adalah gambar dari struktur vesika urinari Yang ketiga yaitu vertex Yaitu bagian yang mancung ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbicalis Dinding kandung kemi terdiri dari lapisan sebelah luar yaitu peritektonium Tunica muskularis yaitu lapisan otot Tunica submukosa Dan lapisan mukosa yaitu lapisan bagian dalam Pembuluh limfe vesika urinari mengalirkan cairan limfe ke dalam nadia limfatik iliaka interna dan eksternal Selanjutnya yaitu uretra Uretra merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluaran urin yang tertampung dari vesika urinari Secara anatomis uretra dibagi menjadi dua bagian Yaitu uretra posterior dan uretra anterior Uretra dilengkapi dengan sphincter uretra interna dan sphincter uretra eksternal Panjang uretra wanita kurang lebih 3-5 cm Sedangkan pada pria dewasa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm pada pria Saluran ini berfungsi juga dalam menyalurkan air mani Perhatikan gambar berikut ini Yang ini di bawah ini adalah gambar uretra pada wanita dan gambar uretra pada pria Sudah terlihat dari gambar bahwa uretra pada wanita lebih pendek yaitu sekitar 3-5 cm Dan uretra pria lebih panjang yaitu sekitar 23-25 cm Selanjutnya akan dilanjutkan kepada penyaji berikutnya Kepadanya dipersilakan Baiklah selanjutnya saya media sekirah akan melanjutkan penjelasan materinya Selanjutnya yaitu tentang sifat air kemih Jumlah ekskresi dalam 24 jam lebih kurang 1.500 cc Tergantung dari masuknya atau intake cairan serta faktor lainnya Warna air kemih bening muda dan bila dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi keruh Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya Bau khas dari air kemih bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amoniak Berat jenisnya yaitu 1,015-1,020 Reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis Tergantung pada diet Misalnya sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam Komposisi air kemih Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan asam urea Amoniak dan kreatinin Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bicarbonat, fosfat, dan sulfat Pigmentnya yaitu bilirubin dan juga urobilin yang akan memberi warna pada air kemih Ada juga toksin dan hormon Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pembentukan urin Yang pertama proses filtrasi di glomerulus Organ yang berperan penting dalam pembentukan urin ini adalah ginjal Pada saat darah mengalir melalui glomerulus Terjadi filtrasi plasma bebas protein menembus kapilar glomerulus ke dalam kapsul bomen Karena protein terlalu besar untuk dapat menembus pori saringan Maka protein tetap tinggal dalam darah Pada permukaan luar kapilar glomeruli menempel sal berbentuk spesifik dan memiliki penjuluran-penjuluran yang disebut podosit atau sal kaki Antara sal-sal endotel kapilar dan podosit membentuk struktur kontinu yang berlubang-lubang yang memisahkan darah yang terdapat dalam kapilar dengan ruang kapsular Podosit berfungsi membantu filtrasi cairan darah menjadi cairan ultrafiltrat atau urin primar Hasil penyaringan ini komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein Pada filtrat glomerulus masih dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya Cairan ultrafiltrat selanjutnya mengalir menuju tubulus contortus proximal Selanjutnya yang akan dibahas yaitu faktor yang berperan dalam filtrasi Ada dua faktor yaitu koefisien filtrasi dan juga tekanan filtrasi Tekanan filtrasi ditentukan oleh yang pertama tekanan yang mendorong filtrasi Tekanan hidrostatik di kapilar glomerulus dan juga tekanan onkotik dalam kapsula bauman Yang kedua ada tekanan yang melawan filtrasi Ada tekanan hidrostatik di kapsula bauman dan tekanan onkotik protein plasma kapilar glomerulus Kemampuan-kemampuan ginjal menyaring darah dinilai dengan perhitungan laju filtrasi glomerulus atau LFG Atau juga dikenal dengan glomerulus filtration rate atau JFR Selanjutnya ada tekanan hidrostatik kapilar glomerulus lebih kurang 55 mm air aksa Yaitu kekuatan kontraksi jantung dan tahanan di dalam AA-aferen dan AA-aferen Derajat konstriksi dan dilatasi atau diameter pembuluh darah Lalu ada tekanan onkotik protein plasma lebih kurang 15 mm air aksa Yaitu berupa konsentrasi plasma dalam kapilar glomerulus Selanjutnya ada tekanan hidrostatik kapsula bauman lebih kurang 30 mm air aksa Dalam keadaan ureter dan keadaan ginjal 2. Proses reabsorpsi di tubulus Pada tubulus kontraksi proximal terjadi reabsorpsi zat-zat yang berguna bagi metabolisme tubuh untuk mempertahankan hemeostatis lingkungan internal Juga memindahkan hasil-hasil sisa metabolisme dari darah ke hubungan tubulus untuk dikeluarkan dalam urin Melalui dua cara yaitu natrium glukosa dan IA menesap melalui transfer aktif Sedangkan air dan urea melalui transfer pasif Reabsorpsi air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal Berikut adalah gambar tahapan reabsorpsi natrium Lalu ada reabsorpsi glukosa dan reabsorpsi urea Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin skunder Perus skunder akan masuk ke lengkung Henle dan menuju tubulus distal dan tubulus koligen Peristiwa penting yang terjadi di sini adalah mekanisme pemekatan atau pengeceran urin yang diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH Dinding tubulus distal dan tubulus koligen sangat permeable terhadap air bila terdapat ADH dan sebaliknya 3. Proses sekresi di tubulus Sekresi tubulus yaitu perpindahan selektif ZZ dari darah kapiler peritubulus ke interstisium Menuju lumen tubulus dengan menyeberangi tegjection antarsel atau jalur paraselular Atau melewati membran basolateral dan membran afikal atau jalur transelular Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis Selanjutnya diteruskan ke luar tubuh dalam bentuk urin Dapat terjadi secara aktif dan pasif Sekresi tubulus distal aktif memelukan energi dan zat pengemban karir atau suksinat dan sas Juga mengandung bilirubin dan urobilin sebagai pemberi warna pada urin Selain zat-zat tersebut, urin juga dapat mengandung toksin atau zat-zat asing yang tidak diperlukan Namun bisa berbahaya bagi tubuh Urin normal diproduksi sebanyak 0,5-1 cc per kilogram bb per jam Sifat pisis air kemih atau urin terdiri dari Pertama, jumlah ekresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc tergantung dari pemasukan cairan dan faktor lainnya Kedua, warna Bening kuning mudah dan bila dibiarkan akan menjadi keruh Warna bergantung pada kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya Yang ketiga, bau Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbah amonia Yang keempat, berat Berat jenis sebesar 1051-1020 Yang terakhir itu reaksi asam Bila lama-lama menjadi alkalis Juga tergantung daripada diet Atau sayur menyebabkan reaksi asam Selanjutnya, proses berkemih Keinginan berkemih disebabkan oleh penambahan tekanan di dalam kandung kemih dan menyebabkan miksi yaitu 170-230 ml Mekturisi merupakan gerak refleks yang dapat dikendalikan dan ditahan oleh pusat-pusat persarafan Kandung kemih dikendalikan oleh sarap pelvis dan serabut simpatik Miksi terjadi bila reseptor regangan pada peksika urinaria Terangsang, refleks spinal, kontraksi otot polos dinding peksika urinaria, relaksasi otot spikter interna, relaksasi otot spikter externa Mekturisi Proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin Pertama, kandung kemih terisi secara poregresif Hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas Kemudian, kedua, yaitu adanya refleks sarap atau disebut refleks mekturisi Yang akan mengosongkan kandung kemih yang menimbulkan keinginan untuk berkemih Selanjutnya, yaitu proses miksi Proses ini terdiri dari dua langkah utama Kandung kemih secara progresif Terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang Yang kemudian mencetuskan langkah kedua timbul refleks yang disebut refleks miksi Yang berusaha mengosongkan kandung kemih yang menimbulkan keinginan untuk berkemih Hal-hal yang dapat mempengaruhi urin Yang pertama, jumlah air yang diminum Yang kedua, saraf Yang ketiga, banyak sedikitnya hormon insulin Yang keempat, jumlah garam yang masuk dan hormon antidiuritika atau ADH yang dihasilkan oleh kelenjar evo-pisis posterior Sekian penjelasan presentasi dari kelompok dua Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh